Intro Baik, untuk mendapatkan hasil tulisan seperti ini Terlebih dahulu kita akan sharing bagaimana caranya membuat huruf projenis yang kedua ini dengan khornaski Beserta dengan kaedah pembuatannya Terlebih dahulu yang saya rekomendasikan bagi Antum yang ingin mengaplikasikan jenis tulisan ini Terlebih dahulu kita membuat sketsa huruf tersebut menggunakan pensil yang ada Setelah dibuat dengan pensil sketsanya barulah kemudian kita aplikasikan huruf tersebut menggunakan penahot yang kita punya Berikut adalah gambaran bagaimana cara membuat huruf projenis yang kedua ini Berikut adalah gambaran bagaimana cara membuat huruf tersebut menggunakan penahot yang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Video tertarik! Terima kasih telah menonton! Jika kita menonton! Terima kasih telah menonton! huruf roh dengan khotnazki ini hampir sama dengan huruf roh jenis khotsulus namun perbedaan mendasar tersebut secara prinsip ada perbedaannya diantaranya lengkungan paling bawah itu kalau huruf khotnazki itu terlihat tajam namun kalau huruf khotsulus rohnya paling bawah itu ya lengkungan ini tuh dia lebih bulat tidak lebih tajam kalau ini kan agak cekung nah ini adalah cara pembuatannya untuk kaedahnya tersendiri huruf khotnazki huruf roh ini o lebarnya itu secara keseluruhan itu ada lima titik ya oke lima titik cara dan untuk kebawah mulai dari sambungan itu ada dua titik ada ya terlihat seperti gambarnya kalau dari apa ini namanya dari garis ada dua setengah titiknya dan itu ditentukan dengan lebar mata pena yang kita gunakan kalau saya menggunakan lebar mata pena ini sekitar satu setengah senti kenapa satu setengah ya sebab supaya hasilnya besar dan lebih jelas lebih jelas untuk dilihat Oke beginilah sekilas secara pembuatan huruf roh dengan khotnazki jenis yang kedua ini untuk perbedaan dengan khotsulus online waktu Insyaallah akan kita jelaskan bagaimana perbedaan mendasar diantara kedua jenis khot tersebut sekian terima kasih mudah-mudahan tutorial ini untuk memberikan manfaat